Halo sahabat Robin Herbal, siapa disini yang lagi diet tapi susah banget buat nahan ngemil ya Yuk kita bahas sekarang Jadi sahabat Robin Herbal ngemil itu adalah kegiatan makan di luar jam makan kita sehari-hari ya Seperti makan pagi atau sarapan, makan siang dan juga makan malam Nah biasanya sahabat Robin Herbal kalau kita ngemil itu di saat kita lagi bersantai, lagi bekerja Ataupun di waktu sengang-sengang kita ya Nah apakah ngemil itu bahaya? Jawabannya tentu saja ya, apalagi jika dilakukan setiap hari Karena ngemil itu bisa bikin kita obesitas ya sahabat Robin Herbal Nah bagaimana caranya buat menahan kita biar tidak ngemil setiap hari? Apakah ada tipsnya? Nah selanjutnya ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan sahabat Robin Herbal Agar nafsu ngemil kita bisa tertahan ya Jadi yang pertama itu pastikan sahabat Robin Herbal tetap makan sehari tiga kali ya Karena itu meminimil untuk kita ngemil setiap hari karena tubuh sudah kenyang Yang kedua adalah makan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks dan juga protein ya Karena itu membuat kita kenyang lebih lama sahabat Robin Herbal Dan selanjutnya adalah hindari makanan fast food ya Karena itu mengandung lemak jahat yang akan membuat kita obesitas ya Jadi perlu dihindari banget itu ya Dan yang selanjutnya yaitu cukup minum ya Jadi pastikan sahabat Robin Herbal setiap hari minum sehari dua liter ya Selain membuat kita kenyang juga kita terhindar dari yang namanya denigrasi Terus apalagi nih Jadi selanjutnya itu sahabat Robin Herbal Usahakan gak usah nyetok makanan atau cemilan di rumah ya Karena itu juga membuat kita ingin nyemil terus karena ada cemilannya gitu Jadi pas waktu belanja Usahakan sudah tidak perlu nyetok cemilan ya Dan diganti cemilan tersebut dengan buah-buahan sehat setiap hari Nah itu tadi adalah hal-hal yang bisa banget ya Sahabat Robin Herbal terapkan mulai sekarang agar hidup kita lebih sehat ya Dan untuk informasi maupun tips selanjutnya Bisa bahkan di sahabat Robin Herbal Follow dan subscribe akun Robin Herbal ini ya Dan boleh juga sahabat Robin Herbal Buat komentar di bawah untuk menanyakan masalah kewanitaan Ataupun yang lainnya ya Dadah dan terima kasih